Jika mau, Sinta Aeyong dapat mengandalkan penyerang baru berdarah Afrika untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 6 dan tanggal 10 September tahun 2024. Sosok penyerang baru yang dimaksud adalah Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh masuk kategori baru karena sudah 2,5 tahun tidak memperkuat timnas Indonesia senior. Ia untuk pertama dan terakhir kalinya memperkuat timnas Indonesia senior saat menantang Timor Leste di laga uji coba pada Januari tahun 2022. Alasan lain Ronaldo Kuateh masuk kategori penyerang baru karena pemain 19 tahun ini bak terlahir kembali. Setelah mengalami cedera panjang dari pertengahan 2023, ex pemain Madura United ini akhirnya bisa kembali bermain sepak bola. Sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024, Ronaldo Kuateh sama sekali tidak dimainkan sang klub yang mentas di Liga Turki, Bodrum FK, karena cedera. Setelah Bodrum FK memastikan promosi ke Liga 1 Turki, Ronaldo Kuateh memilih angkat kaki. Ia memilih berkarir di Liga 1 Thailand bersama Muang Tong United. Jika tampil brilian bersama Muang Tong United, hanya masalah waktu bagi Ronaldo Kuateh untuk kembali menghiasi lini depan timnas Indonesia. Kebetulan, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan, setelah Rafael Struik dan Ragnar Orat Mangun yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia belum tampil maksimal 100% jika pun tidak diandalkan sebagai penyerang atau winger utama, Ronaldo Kuateh dapat dimainkan di babak kedua. Kecepatan dan ketenangan di muka gawang merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki pemain berdarah Indonesia-Afrika ini, karena itu, menarik menanti keputusan apa yang diambil Sinta Eeyong. Beranika pelatih 53 tahun ini langsung memanggil Ronaldo Kuateh untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September tahun 2024.